Hari ini saya akan menjawab, apa sih kriteria dari seorang anak Tuhan akan memilih pasangan hidup atau pacar? Yang pertama, pasti bukan karena daya tarik fisik dari kecantikannya atau kegantengannya. Kedua, bukan karena daripada dia memiliki derajat sosial yang lebih tinggi daripada kita. Yang ketiga, bukan karena dia memiliki kekayaan atau harta yang dia miliki atau dari keluarganya. Yang keempat, bukan karena dia memiliki pekerjaan yang kelihatannya prospeknya sangat baik. Dan yang kelima, bukan karena dia memiliki satu kesukaan yang sama dengan kita, sehingga kita berpikir di situ kita memiliki kesamaan. Nah kriteria di dalam memilih pasangan hidup dalam Tuhan, yang pertama pasti harus satu iman. Karena dengan jelas, Alkitab menjelaskan kepada kita, apa yang dipersatukan adalah iman. Jadi bukan derajat sosial. Nah jadi dalam bagian itulah kita mengerti, orang yang mau kita pilih, harus orang yang sudah teruji dia lahir baru. Dia sudah sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Yang kedua, dia memiliki nilai yang tanggung jawab di dalam Tuhan. Di dalam kehidupan rohaninya, di dalam pekerjaannya, kalau dia kuliah di dalam perkuliahannya, kalau dia di dalam satu nilai organisasi kelihatan dalam tanggung jawab organisasinya. Dan yang ketiga, pasti dia orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, mencintai firmannya, dan mencintai kebenaran dan kesuciannya. Dan yang keempat, orang ini adalah orang yang memiliki satu mentalitas dalam nilai perjuangan hidup. Jadi artinya, dia tidak mudah untuk pantang menyerah. Dia selalu berpikir mau maju. Dia berpikir positif untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam pekerjaannya. Dan yang lain adalah kriteriannya, harus satu visi di dalam Tuhan untuk mau dibawa kemana hidup kita di depan. Berkaitan dengan gereja kita, doktrin yang kita miliki, ya juga visi untuk keluarga, visi untuk pekerjaan, dan visi yang lain-lain. Jadi dalam bagian ini, kita akhirnya mengerti soal memilih daripada pacar itu bukan soal perasaan, bukan soal keinginan kita. Tapi soal daripada apakah Tuhan berkenan kepada pilihan kita itu. Jadi dalam memilih pacar, jauh lebih baik kita melakukan satu proses pengenalan dulu. Dan di dalam proses pengenalan itulah kita mau melibatkan Tuhan. Dan disitulah kita memiliki kepekaan dan keberanian untuk membangun satu mulai persahabatan. Karena proses pengenalan yang baik adalah di dalamnya kita juga sudah bertumbuh akan kasih kita kepada Tuhan, kepada keluarga, dan yang lain-lain. Jadi proses pengenalan itu sangat penting. Karena di dalamnya kita akan mengenal calon pacar kita itu di dalam Tuhan. Jadi jangan sembarangan untuk kita memilih pacar hanya berdasarkan kata orang, nilai keidealan kita, tetapi kita melibatkan kriteria di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.